Dan hai, kembali bersama kita di Jajago Jalan-Jalan Gokel. Dasar ini kami melaporkan dari Gusung yang ada di Sulawesi Utara. Perjalanan keliling Indonesia kali ini membawa kami terpukau kembali dengan banyaknya pulau-pulau yang ada di Nusantara. Dimulai dari kehidupan yang masih tradisional, keramahan warga dan juga sambutan meriah dari penghuni pulau, hingga menyelami keindahan bawah laut yang terkenal dari zaman dahulu kalah hingga diakui oleh kelas mancanegara. Enggak heran Indonesia itu dikenal sebagai kota Atlantis dengan banyaknya biota laut kita. Dan inilah kisah Jajago dalam penjajahan di Bunaken, Taman Laut Legendaris Sulawesi Utara. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Terima kasih telah menonton! Pada episode sebelumnya, kami telah memasuki kota Manado di Sulawesi Utara. Banyak hal menarik di kota ini yang membuat kami akhirnya menetap lebih lama untuk menjelajahi keindahan yang bisa kami temukan. Ditambah lagi dengan keramahan warga Manado yang membuat kami jatuh cinta dengan kota ini. Orang-orang di sini menyebut kami dengan antusias dan memberikan banyak kenangan yang membuat kami makin bersemangat untuk menjelajah lebih dalam lagi. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Seperti halnya banyak desinasi wisata di Manado, kita akan menuju sebuah spot yang katanya kalau tak pergi itu tak sah. Kalau belum ke Manado berarti. Masih di kawasan Megamas. Dan tidak sah kau ke daerah laut yang cantik, kau kau tak nyentuh laut. Kita sudah terbang ke langit. Melihat awan-awan dari ketinggian. Dan sekarang kita akan terjun ke bawah bumi. Inilah camper van kita untuk hari ini. Mengapung di laut. Dia punya toilet tapi tak punya tempat tidur. Halo om! Siapa namanya om? Johnny ya? Siap! Mohon bantuan untuk hari ini ya. Yuk, siap pak! Oh, ini teman-teman kita untuk hari ini. Halo! Nganyong khas ya, om! Om, kenalan dulu dong. Siapa namanya om? Marcel. Cie, mantap. Seatu yang tanya sama Riana adalah ketika ke kapal ini ada WC-nya nggak? Kita mau cek WC-nya dulu. Bisa tes buka pak? Bisa, bisa. Nah, toilet duduk coy. Bukan kaleng-kaleng. Yang kedua, kapal ini juga punya minuman dingin ya. Dengan dia punya kulkas yang lebih low profile ya. Wih, air putih kita banyak. Wih, mantap. Dan ketiga, Beb. Dia punya listrik. Mantap kau. Dia pengen inverter, kan? Tapi hansirnya nyala ya. Genset atau inverter kayak ini ya? Nggak tahu. Coba pegang, Beb. Ada listrik nggak? Nggak mau, makasih. Oh, indah sekali. Saudara-saudara. Eh, dapat. Balik, balik, balik. Oh, banyak ikan. Jat, 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 jat. Oh, ikannya banyak. Dan aku kaget. Rupa itu kapal. Iya. Tenggelam atau ditenggelamkan? Tenggelam. Oh. Bukan dulu belum ada ini. Belum ada pasang ini. Ini dia kapalnya kebal gede. Sayang, kenapa sayang? Ikannya bagus tuh. Wuh, duh, 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 duh. Yaudah, Bang. Kami nggak perlu kebunaken, Bang. Kami sini aja. Banyak, jauh, sayang. Nah, kalau di sana lebih banyak. Wih. Eh. Nih, di bagian atas juga bisa. Ini bakal keren banget. Oke, kita akan menuju ke beberapa spot. Let's go. Sekarang, kita mulai bergerak meninggalkan Hilpikuk, kota Manado. Satu hal yang menarik di sini adalah, tidak perlu waktu lama untuk melihat laut biru yang masih bersih. Sungguh enak banget sih warga Manado dikelingi dengan alam yang masih asri seperti ini. Dan selamat datang di Pulau Siladen. Stop pertama kita, satu jam dari dermaga. Ya, kita disambut oleh guide lokal. Ah, ramah sekali. Beneran nyambut, eh? Eh, yuk, guide kami kasih ke itu. Ada apa aja sih, nih? Ih, lihat, guide-nya lucu banget. Jadi guide ini sudah include dalam paket wisata Kawanoa Trip. Betul, kak? Sudah include. Sudah include, ya? Ya, kita nggak usah kasih tips, kan? Nggak usah kasih tips, ya? Hai. Dan inilah Pulau Siladen yang berada di Sulawesi Utara. Sumber air bersih di Pulau Siladen ini gimana? Mereka ada bor sendiri. Cuman kalau musim panas, dia tetap akan jadi asing. Oh, bagus. Sama kayak dibunakin juga kayak gitu. Kalau musim kering, dia jadi asing. Dia musim panas, dia jadi payau-payau gitu lah air. Oh, nice. Dan dia punya pasir tidak putih-putih banget, ya? Putih banget. Ini adalah pohon? Ketapang. Ketapang? Iya. Oh, iya ketapang, deh. Tapi ini overkill, bang, ketapangnya. Ini ketapang overkill. Ih, serunya jalan-jalan di Pulau. Masih ada. Ada yang baru beranak lagi, Kak. Awalnya, kami kira anjing di sini bakal menggong-gong seperti anjing di kampung. Uniknya, ternyata anjing di Pulau ini tuh beneran menyambut kita, laiknya tuh tamu dari luar. Ramah dan manja banget. Hai. Bilang say hello ke Badaboy. Bilang halo Badaboy. Kita ketemu pondok yang udah terbang kalah. Yang rupanya tuh bekas COVID. Jadi, kalau nggak salah pernah sempatkan abadai ya? Terus habis itu udah dibiarnya. Padahal kalau ini dibenerin bagus ya. Uh, ada rumah terbengkalai juga nih. Kok banyak ya yang terbengkalai ya? Kurunya ada, deh. Pulau Siladir itu memang paling cocok kamu aktor dengan jalan kaki. Dan ternyata ini bukan pulau yang masih sepi. Tapi ini sudah banyak sekali rumah-rumah makan dan juga resort. Bahkan ada salah satu resort termahal sesuai utara. Ada di sini. Iya, ada haski. Kenapa kamu ikat nanti pulau? Ket baru? Iya, Mohd. Kamu nggak kepanasan ya? Rambutmu nggak rontok ya, karena panasnya pulau? Iya. Sayang. Kau belajar tuh, teman-teman kau tuh dan sambut kami ya. Kau masih di sini. Dia diikat juga nanti, sayang. Oh iya, iya. Mahal ini. Ih, gantengnya kau. Tampan sekali. Kayaknya anjingnya hidup di sini ya, paling bahagia. Anjing paling bahagia di dunia. Setiap hari ini bisa lari-lari di pantai, menikmati laut, kan? Kalau tengok anjingnya, hidup anjingnya lebih bahagia dari kita kau tengok. Stay di Pulau Siladen tuh ya, salah satu yang wajib kau coba adalah... Pulau Siladen merupakan tempat yang cocok untuk healing singkat. Karena jaraknya itu nggak terlalu jauh dari pusat kota. Namun, kita sudah bisa menikmati suasana pulau yang masih alami. Balik lagi di sini. Oh cantik, hai. Gimana? Sudah main, puas? Kapan mau buat anak lagi? Cantik. Kerjaan kau cuma makan, tidok, makan tidok buat anak aja. Anjing aja healing. Kita kapan? Kapan? Itu bahasa lokal. Nanti kalau digigit ketawa aku, nah. Kita balas ngomong. Apa yang khas ini? Cerita lah. Jangan ngamuk, ngamuk. Dan kita balas ngomong sama dia. Iya, John. Selama ekornya masih di atas, kau tenang. Kalau ekornya ada turun ke bawah kaki, kau udah boleh lari. Sambil menikmati tempat ini, Kami penasaran dengan kegiatan warga lokal. Dan yuk, kita coba samperin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Tengok, Pak siapa namanya, Pak? Pak Yohanes. Pak Yohanes, saham kenapa, Pak. Pak Yohanes bilang sih, itu seratusan kakak. Dan semuanya itu, udah memang semuanya pisten balik di sini, ya. Gereja ada dua. Lalu sih, kok kan sukunya itu adalah Minahasa sama Sangir, Pak? Iya, Sangir. Berarti Pak Yohanes Minahasa? Sangir. Hah? Sangir? Iya. Bukanya Yohanes tuh kayak nama-namanya itu, ya. Iya. Jadi kalau di Pulau Siladen ini, listrik udah aman, lancar jaya. Buat sumur itu, itu hanya buat mandi lah ya, perarti ya. Mandi, masak-masak. Apa, mandi sama cuci-cuci baju. Cuci baju, itu ada air, bikin tampungan. Ah, tandot. Iya, bikin tampungan air. Jadi Pak Yohanes sering kemana-mana main? Iya, kalau ada uang, kemana-mana. Jadi memang kata Pak Yohanes lebih enak tinggal di pulau. Lebih, apa, tenang. Tenang. Lebih, nggak ada polusi. Oh, pintu. Oh, bukan kapal, John. Ini kayu lebih dari mana Pak, arti? Ah, di sini. Hah, kayu di sini juga? Iya. Debang pohon itu kita? Iya. Wih, canggih ya. Oh, rapi kerjaan Bapak nih, boy. Bapak Yohanes kan lagi bikin pintu. Iya. Ini om lagi sibuk bangun rumah. Jadi ngangkut batu ini semua dari mana, dong? Beli dari Minado. Dengan Bang, siapa namanya, Bang? Terry. Bang Ferry? Terry. Terry, berarti asli Sangir. Ini sini, Siladen, ya. Sangir. Sangir? Nonton Jawa Jago. Nonton, nonton, nonton. Jadi omnya nonton Jawa Jago sambil tinggalkan pantai? Di pantai, ya. Baik, canggih. Kita sibuk nyetir di mobil, lalu tinggalkan pantai tiap hari sambil tinggalkan Jawa Jago, man. Canggih. Ada pada boy di Pulau Siladen. Keren, oh, keren. Tapi ini asli tinggal dari dulu di sini? Iya, di sini. Kenapa kamu mau main ke Manado? Kan cuma satu jam? Ada. Oh, bagus. Kan biasanya banyak anak muda suka ngerantau ke kota, gitu kan? Iya. Lebih bahagia di pulau? Lebih bahagia. Mantap. Karena bahagia itu sederhana. Thank you, ya. Jadi dapat info menarik dari om-om Kawanwatip semua, ya. Jadi orang Manado saja belum tentu pernah ke Bunakin, betul? Betul. Bahkan banyak orang-orang gunung kayak Tondor Tomohon juga jarang. Jarang. Karena aku juga berapa tahu, kata om itu mereka kayak ada sebuah ketakutan dengan laut. Karena orang gunung. Iya, biasanya. Tapi orang Manado udah dekat laut masih tak ke Bunakin. Masih rata-rata takut. Tapi kalau untuk kayak pantai yang masih di seputaran Nado, rata-rata udah pergi semua. Oh, pantai pergi. Pantai pergi. Kalau naik kapal ke Bunakin, enggak. Kalau naik kapal itu ya belum semua yang ke Bunakin. Bahkan om Marcel bilang, bisa jadi orang yang, mbak The Boy yang suka ngechat, Om ke Bunakin, Bunakin. Belum tentu. Sudah ke Bunakin. Malah bisa jadi mereka pergi ke Bali deh, ke Bunakin gitu. Benar. Serius? Benar. Aku tadi bercanda doang loh. Tapi benar itu. Ada yang mulai ke Bali duluan. Baru. Ke Bunakin. Oke, mbak The Boy, panah dong. Bisa tolong mengklarifikasi apakah benar? Ini lucu banget sih. Listrik cuma ada 12 jam dari esok. 6 sore start. Jadi, Pak Yonese bilang listrik ada. Tapi ada itu 12 jam doang maksudnya ya. Padahal, ini salah satu pulau cukup ramai. Tapi belum ditarik listrik ya dari PLN-nya. Sudah ada tapi enggak beroperasi. Ya, beroperasi. Iya, baik rumah-rumah terbangkali sini ya. Benar. Dulu waktu dia kalau angin barat, sini kan kena. Oh, keras ya angin baratnya ya. Kita lipat info dari Om kalau di pulau ini itu cuma SD, mentok. Kemudian kalau mau lanjut, pergi lah kalau ke Bunakin atau ke Manado. Tapi enggak mungkin PP kan. Ya, biasa mereka udah ngelakos. Oh. Ada sudara di sana. Oh, berarti kalau mereka nak order Shopee, Tokopedia, ya mampus yang ngantar. Itu order barang kayak ongkir meledak. Iya. Manado aja udah 60 ribuan kan? Iya, 60 ribuan. Iya. Mereka belanja online tuh ongkirnya lumayan meledak. Lebih mahal ongkir daripada barang. Barang. Harganya barang 10 ribuan, 20 ribuan, ongkirnya 60 ribu. Kita beli ongkir, bukan beli barang. Oh, iya, iya. Dan sekarang kita siap untuk bergerak ke pulau. Berikutnya. Dan kita suatu tiba di deskasi berikutnya. Kita untuk kesana harus menggunakan kapal khas ini yang dinamakan Bolotu. Sama kayak Gorontalo. Artinya pelit. Mengapa artinya pelit? Oke, kasih lang. Mau kemana kah kita? Ini tempat yang tidak bisa dimasuki oleh kapal besar. Jadi kita transit lewat kapal kecil. Lalu saya sempat nanya abangnya. Apa nama dari Gusung ini atau Senbeng ini? Cuma namanya Pasir Timbul. Kalau orang suku Bajo om ya. Bajo bilangnya bungin. Kembali di Maratua namanya Gusung. Welcome ke Pasir Timbul. Journey banget. Makasih om ya. Ini behind the scene pembuatan konten, boy. Weh! Mantap siwa! Jadi temanya tuh, kita tidur. Nanti tuh kayak terbang ke langit untuk lonnya. Dan hai, kebersihan kita di Jalan 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 Gokil. Dasar ini kami melaporkan dari Gusung yang ada di Sulawesi Utara. Akhirnya kami tiba di Senbeng. Dan asli sih, tempat ini wajib dikunjungi karena fenomena ini hanya muncul pada saat air sulut aja. Dan view-nya itu indah banget dengan pasir putih kemasan yang membuat tempat ini terasa eksotis. Mimpi apa aku semalam dengan view seindah ini? Pro tips ya, kalau kau main ke daerah kayak Gusung, Sandbank, atau kayak bungin istilahnya. Memang view paling bagus itu ambil pakai drone. Karena kalau dari mata kita melihat memandang gini, itu cuma flat dengan laut biru. Tapi kayak pantai gitu. Memang indah itu dari atas. Tips kedua, kalau nggak punya drone, tapi mau foto bagus. Nah, kau bisa langsung order dengan trip macam di Kawanoa. Sudah ada GoPro-nya, ada drone-nya, ada kamera 360-nya. Mantap nggak, Kak Boy? Udah ada kan? Ada dong. Kau semua. Dividian semua. Nice. Very recommended. Bedanya adalah ada hal unik yang aku temukan di pantai di sini ya. Ini. Dia tuh dari dalam pasir. Muncul kayak apa ya? Ini bang omongnya gimana ya? Kayak moncong kecil gitu loh ini. Ini bisa. Amat nggak sih ini pengen? Oh. Uih. Utus ya? Apa ini ya? Banyak banget tuh. Di sini ya, airnya itu jernih. Nggak ada sampah sama sekali. Dan pasirnya itu putih bersih. Gila, saluk si aku. Biasanya kan kayak ada sampah dari mana. Tapi ini tuh nggak bersih banget. Nih, biar kau lihat. Kayaknya macam manajernya itu. Iya. Ini Southfield. Wuh. Wuh. Sudah puas di sini. Dan kita akan kembali ke Milo 2. Kita kembali lagi ke kapal. Dan kita melanjutkan Pulau Bunaken. Dan inilah park yang paling ditumbuh-tumbuh. Yaitu Pulau Bunaken. Yang katanya merupakan destinasi yang terkenal dari jaman dahulu kala. Hampir semua orang kami temui pasti suruh kami mampir ke Bunaken. Maka kami penasaran banget. Sindak apa sih Bunaken itu? Dan akhirnya, kita sudah tiba di Pulau Bunaken. Yang sangat terkenal seantara dunia. Dan aku pun nggak tahu kenapa bisa terkenal. Kita saksikan sekarang. Secara penampakan kasat mata, pulau-pulaunya itu tidak terlalu banyak berbeda jauh dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Tapi yang indah itu bukan di mata, tapi di dalam. Kita akan cek. Anginnya kecah. Bagaimana naik kemana, Pak? Dan dengan ini, jajago resmi pengijan kakinya di Bunaken. Tapi serius, event guide-nya juga bilang bahwa kalau hanya lihat mata, Pulau Bunaken itu nggak wah banget. Makanya sangat wajib kalau kita ke Bunaken. Wajib snorkeling. Dan kalau bisa, diving. Soalnya kalau kita baru sampai di pulau ini, Ini yang kalau lihat, gitu. Abu-abu, gitu. Pasti pulau ini, abu-abu. Ini keren sih. Kita akan disabut dengan bangunan kayak gini. Welcome to Bunaken. Jadi termangganya aja udah ada pipes-pipes internasional gitu loh. Ada paus orka? Ya. Bisa kita ketemu? Kalau itu berbarengan sama Goldbin. Oh, bekawan dia. Iya. Akhirnya, kita telah sampai di pulau Bunaken, yang merupakan salah satu aset alam Indonesia yang paling berharga dengan kekayaan ekosistem lautnya. Pulau Bunaken ini bukan hanya terkenal di Indonesia aja ya, tapi sampai ke seluruh penjuru dunia. Pulau Bunaken itu dikelingi dengan pantai dengan pasir putih yang bersih dan lembut. Dan, ideal banget buat orang-orang yang suka main di pantai, berjemur, atau sekedar main di tepi air. Hutan yang ada di pulau ini juga masih terjaga dan tentunya menambah keindahan dari Pulau Bunaken. Jadi, pas sampai ke pulau ini, step pertama itu kita makan siang dulu, biar seterong untuk kita akan mulai nyebur sampai keriput. Hei, lucu banget! Nah, lagi-lagi guide lokal. Kamu namanya siapa? Hehehe. Kok guide ini lebih males ya ini? Ini lagi tidur nih ya? Dia lucu, Bang. Hei, kok kamu lucu banget? Ya lucu lah, aku tiap hari main Limunaken. Kau tuh kerja di luar. Bahagia lagi tidur di pasir. Hei, dah tidur lagi. Kok mau tidur lagi? Hei, bangun dong. Kau yang ganggu dia kayak tidur, dah langsung ganggu dia, kau kena gigit bapak nanti. Mana bapaknya? Nanti datang, gigit muka kau nanti. Oh, lucu banget! Dan kita akan makan siang dulu. Iya. Menu kita punya bakwan sayur. Dan kita ada oci. Oci? Kakak Merah. Baby Kakak Merah dan oci. Ada abu-dabu. Oh, sambal wajibnya di Solis Utara. Iya. Terong. Dan terakhir Kakak Merah. Yuk, makan semuanya. Makan! Setelah selesai makan, perut sudah kenyang. Dan aku pun ngantuk. Iya. Aku nggak boleh duduk lamaan. Aku bakal ngantuk. Dan kamu akan melihat inilah virtual tour Bunaken. Hasilnya warna kuning ini pertama. Itu sampah sih biasa di tiap pulau tuh begitu. Bahagia tuh bukan sampah dari pulau itu, tapi memang sampah yang dibawa dari laut luar. Bisa di luar kota, bisa di luar pulau, bahkan bisa sampai di luar negeri pun sampai sini. Pengalaman kami di beberapa pulau kayak gitu ya, Bebeh. Bener. Jadi setelah kami tanya-tanya, rupanya di pulau-pulau kayak yang tadi kita pilih Siladen kan cuma seratusan kakak. Pulau lain cukup ramai ya. Ada dua ribuan kakak. Lalu Bunaken sendiri itu ada kampung. Dan totalnya lima ribuan kakak, cuy. Jadi sebenarnya kalau dilihat vibes-nya ya, agak mirip dengan suasana di Giri Tawangan. Jadi walaupun itu tempat wisata terkenal sampai ke luar negeri, tapi tetap masih ada warga lokal yang tinggal di pro itu. Membentuk asli lah istilahnya. Beda sih ada motor. Di Tawangan gak ada motor. Itu tepeda. Oh, rata-rata rumah aja homestay. Halo, siang pak. Setiap rumah disini malah jadi homestay sekarang. Menarik ya. Tuh, homestay. Novita. Sederhananya itu Bunaken kayak gili terawangannya untuk di Sulawesi Utara. Jadi itu ada persipangan tiga lorong. Kalau kita jalan-lorong sana gitu. Kayaknya ini gak bisa di jalan pakai jalan kaki. Maksudnya ini terlalu gede. Mesti pakai motor. Bunaken gede. Iya. 5.000 kakak ya, gede lah. Di pulau ini, kehidupan warga itu ya kayak desa gitu ya. Masih syadu dengan rumah-rumah tradisional dan warga lokalnya itu begitu ramah. Kehidupan sehari-hari penduduk disini itu sederhana dan hangat yang memberikan kita pengalaman budaya yang masih otetik banget. Oh gitu jalan-jalan. Iya, jalan utama ini pumping block. Aman, Bunaken tetap kelaparan karena setiap rumah masih banyak warung, banyak rumah makan. Nah, cari banget view-nya. Berarti abangnya dari Manado. Abang asli Bunaken, ke Manado beli barang. Oh, gede juga. Aku kira abang nih lagi belanja untuk stock barang di rumah. Jadi, kalau tadi kata abangnya, ini yang kamu lihat sekarang ini akan dibuat boulevard. Kalau kayak, apa istilahnya itu jalan, ya untuk pinggiran laut. Keren ya. Dan aku bingung kenapa pasirnya kuning oke aku terima. Tapi batunya itu hitam pekat loh, Beb. Kayak arang. Ini batu apa ya? Ada yang tau, Boy? Serius, itu batunya hitam pekat. Kayak arang. Nah, akhirnya contoh ya. Teksturnya pun kayak arang. Nih. Kan? Hitam pekat kayak arang kan? Dan kalau kau nyadar nih, pasirnya itu, dia nggak berbentuk butiran pasir kayak yang biasa kau lihat. Tuh. Sayang, guys. Ini pasir nggak kayak pasir biasa, sayang. Dia kayak serpihan, entah kayak karang gitu. Kita ada ketemu kapal kecil yang baru dari laut. Aku penasaran mereka tuh ngapain sih. Sayang, Bu. Tak baik. Ibu-ibu dari Manado pas ini. Halo, Bu. Oh, belanja. Oh, belanja banyak nih. Oh, belanja banyak. Oh, oke. Kalau kayak nyadar sekarang, di bawah kita ini, ada banyak kayak bekas beton-beton yang hancur. Ini beton yang masih ada kokor besinya. Karena ini dulu tuh penghalang ombak. Tapi ya hancur karena gelombang besar. Setelah asyik menjelajah sekitar Pulau Bunaken, sekarang kita mau siap-siap dulu untuk menjelajah dunia bawah lautnya. Ini merupakan primadona di tempat ini. Depan kita itu Pulau Manado Tua. Itu kakaknya juga lumayan banyak yang ditinggalin. Kalau nggak salah 3 ribuan ya, tadi kata abangnya. 3 ribuan kakak ya? Lumayan ya. Kita mau snowking dulu nih habis ini. Kita lihat keindahan laut gunanya tuh kayak gimana sih. Kalau di Pulau Bulaken sendiri, listrik aman? Aman. 2.4 jam. Air? Air juga sudah ada. Kebanyakan bur. Sama kayak tadi juga cukup. Kalau pas musim panas, jadi payah. Oh, masih ada asing-asingnya lah. Ini homestay-homestay semua. Iya, aku kayak rumah warga. Aku suka jadi homestay. Kita dari jauh tuh ketemu ada bangunan. Indah banget. Aku kira kastil. Gereja rumahnya itu. Ya, Beb ya? Ini dari jauh, tapi nggak nampak. Cakep banget. Beuh. Oh, mewah banget. G-M-I-M Patmos. Singkatku Patmos tuh adalah pulau yang seorang nabi diasingkan deh. Singkatku ya? Oh, indah banget. Lautnya tuh kayak cermin, Beb. Ini kok bisa foto-foto ala-ala prewet lah. Kita lagi memasuki ke daerah baratnya Pulau Budaken. Karena kita nggak bisa bersandar di sana. Kapalnya kita harus... Miii... Ke sana tuh. Kita jalan. Nggak sayang, terbang kita. Jalan. Jalan. Skri. Jalan. Nih, biar kayak ngerasa kayak macam mana jalan di sini. Penuh dengan rumput, laut. Dan pasir kuning. Oh, ini malam-malam sih bisa nombak kepiting, Beb. Bisa jadi. Tuh, kalau kalian lihat tuh banyak kesampan-sampan kapal terdampar tuh. Jadi tunggu pasang baru naik. Riana bertemu dengan ikan laut. Eh, bintang laut. Ikan laut. Oh, cantik ya. Kalau yang di jenis pasir, modelnya kayak gini. Kalau di karang, dia ada warna biru. Cakep. Dia warna biru. Oke, Patrick. Wuih. Banyak. Mana? Satu. Dua. Oh, iya ya. Tua. Tua. Banyak banget ya. Iya. Sekarang kita mau menuju dulu ke kapal. Untuk siap-siap ke titik snorkeling yang ada di Pulau Budaken. Dan setelah berjalan sekian kilometer, akhirnya diselesai timba di kapal. Tarek, Bang. Dan moment of truth untuk melihat secantik apa Taman Laut Punak ya. Tiga. Dua. Depan. Tau enggak. Wah, disini gampang banget ketemu Nemo. Lucu banget dan banyak rupanya disini. Oke, cukup menarik sini-sini juga ada ular ya. Sangat menarik tapi ya kami cukup takut sih nengok ular seperti ini. Kabarnya, ular laut itu merupakan salah satu ular dengan tingkat racun yang paling tinggi. Jadi ya harus berhati-hati kalau lihat kayak gini ya. Walaupun dia enggak pernah nyerang sih. Untuk snorkeling lebih dalam, kita memutuskan untuk melepas pelampung. Dan kita bisa pakai tali ini. Ya, cukup tekan tapi ya wajib dicoba ya. Akhirnya ya, kita bisa mencoba pengalaman snorkeling di Pulau Bunaken yang terkenal di Mancanegara. Fakta kami dapat adalah, Taman Laut Bunaken itu mempunyai biodiversitas kelautan yang tertinggi. Tinggi, bahkan sampai ke level dunia. Jadi wajar aja ya kalau Taman Laut ini disebut sebagai surga bawah laut Indonesia. Bunaken itu punya 20 spot titik penyelaman dan kedalaman bervariasi. Dan yang terdalam bisa hingga 1300 meter. Nah, kecantikan karang-karang ini itu bisa terlihat dan sangat jernih. Jadi, air lautnya itu benar-benar jernih banget. Jadi, terubuh karang dalam itu juga kelihatan. Asli, gila. Ini indah banget. Pertama kali, kami bisa lihat penyuh sedekat dan sebanyak ini. Tempat-tempat lain, penyuh itu mungkin memang ada tapi nggak sebanyak ini. Tapi ini sungguh keren sih. Bener-bener kebanggaan tersendiri, kita bisa melihat langsung penyuh sebanyak ini yang ada di Bunaken. Wow, lucu banget. Kunjungnya lagi diem-diem di sini gitu loh. Terumbu karang yang masih di sini itu masih alami dan beragam. Nah, spesies ikannya itu juga banyak, langka dan juga unik. Dan setiap penyelaman, kita akan menemukan ikan-ikan yang belum pernah ditemui sebelumnya. Jadi, setiap titik itu unik dengan caranya masing-masing. Penyuh ini bergerak dengan elegan dan seolah itu kayak melayang di antara koral-koral. Dan purungnya itu besar dan kokoh dengan pola-pola yang selalu berbeda. Pengalaman itu membuat kami tuh merasa kagum gitu loh. Kadang-kadang ketika snorkeling, itu kayak ada sebuah perasaan kayak syadu banget diem gitu. Setelah selesai menikmati snorkeling di Pulau Bunaken, kami pun kembali ke kapal dan petualangan hari ini ditutup dengan sunset yang luar biasa indah. Sungguh kita tuh makin merasa bersyukur dengan ciptaan Tuhan luar biasa. Kita diberkahi dengan alam seindah ini. Kami terkagum-kagum dengan semua tempat, semua pengalaman kami rasakan, dan kami belajar itulah kenapa kita harus menjaga keindahan alam dimanapun kita berada. Supaya keindahan ini bisa didikmati oleh anak dan cucu kita nantinya. Pokoknya Bunaken itu wajib dikunjungi. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari God Bless Kawan Watrip. Luar biasa, seru banget. Very recommended. Om, thank you banget. Capur dulu ya. Thank you ya, thank you ya. Terbapaknya tuh. Dan sampai disini dulu episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Dan buat pada bos sekalian yang mau cek posisi yang terbaru kami, pastikan kalian follow kita di Instagram Jajako Kali Indonesia. Karena di sana, setiap hari Riana bakal update posisi terbaru kami. Dan thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah!